Wakapolda Kalbar, Brigjen Pol Asep Saparudin, meninjau pos terpadu operasi Ketupat Kapuas tahun 2022 di Polres Ketapang, di Bandara Rahdi Usman, Ketapang. Selain itu, Wakapolda juga mengecek pos pelayanan di pusat kota Kabupaten Ketapang, tepatnya di Tugu Ale-Ale di tengah kota dan berdekatan akses keluar masuk kendaraan dari luar kota Ketapang. Selama pengecekan, Wakapolda Kalbar bersama rombongan didampingi Kapures Ketapang, AKBP Yadi Permana, Wakil Bupati Ketapang, Ketua DPRD Ketapang, dan sejumlah pejabat utama Polres Ketapang. Kunjungan tersebut memastikan kesiapan pos pengamanan operasi Ketupat Kapuas 2022, khususnya di wilayah hukum Polres Ketapang dan Kayong Utara. Selain itu juga untuk memberikan motivasi dan semangat kepada personel Polres Ketapang dan Kayong Utara yang bertugas selama pelaksanaan operasi Ketupat Kapuas 2022. Wakapolda Kalbar, Brigjen Polaseb Saburudin mengatakan, kedatangannya berserta rombongan atas perintah Kapolda Kalbar. Berlaku dan pengecekan di beberapa tempat dan kota, khususnya di daerah Ketapang, memang terjadi peningkatan harus keluar daerah Ketapang, di mana semua moda transportasi, terutama penerbangan dari dan ke Ketapang itu terjadi peningkatan. Semuanya terlayani dengan baik, penerbangan cukup semuanya, kemudian moda transportasi laut juga kemarin terakhir itu yang mengarah ke Semarang itu terisi penuh, semua terangkobedi dengan baik, kemudian transportasi darat juga terlayani dari Pontianak ke Ketapang atau sebaliknya. Kalau memang ada beberapa jalan yang dalam perbaikan. Wokopolda Kalbar, Brigjen Polaseb Saburudin bersama rombongan juga melihat kesiapan Polres Ketapang dan Kayak Utara dalam melaksanakan operasi ketupat Kapuas 2022. Setelah itu memberikan semangat kepada personel yang bertugas dalam pengamanan arus budik dan balik lebaran 2022. Petugas di lapangan untuk senantiasa berperan aktif dalam penjagaan penyebaran COVID-19, salah satunya meningkatkan masyarakat maupun pemudik menjalankan protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker secara baik dan benar. Terima kasih.